Mungkin ikatan batin ibu terhadap anaknya yang membuat istriku dengan tegar dan lapang dada menerima kehadiran saya. Semoga saja, kelak ia akan selalu dalam keadaan fitrah sesuai dengan harapan kami orang tuanya. Meskipun aku tahu, anakku mempunyai dua kepala, tetapi aku sengaja memberikan satu nama saja untungnya. Kenapa saya memberi nama satu? Karena dia satu hati. Manusia, kalau yang namanya hatinya dua, itu peribahasa sudah mengatakan orang itu bercabang dua, berarti bisa. Omongan orang itu bisa, wah bisa A, bisa B. Tapi insya Allah, dengan dasar insya fitri ini, manusia terlebih sadar bahwa kuasa Allah satu mutlak di atasnya pada dia semua. Insya Allah, dia dapat menyatukan semua. Makanya kasih nama satu, saya bilang. Walaupun dia dua kepala, tapi satu hati. Sama juga kita di sini semua, satu lain agama, tapi satu. Tujuannya satu, kita semua ke atas. Aku merasa bersyukur, istriku sekarang ini sudah dapat menerima keadaan anak kami, Syafitri. Saya bersyukur Allah Allah, dia bisa menerima apa yang telah dikutipkan kepada aku. Doa dari orang tua, dari suami juga. Yaudah, jadi pelan-pelan terbangun, tegar lagi, gak mau terpulau, lama-lama terpuruk gitu. Ya tegar aja, tabah, rejeki. Mungkin ikatan batin ibu terhadap anaknya yang membuat istriku dengan tegar dan lapang dada menerima kehadiran Syafitri. Meskipun masih merasakan nyeri pasca operasi sesar, setiap hari ia rutin mengunjungi buah hati kami, yang saat ini masih dalam perawatan rumah sakit. Udah lincah, udah nangis, yang satu ketawa, ayamnya dibilangin, mama mau pulang, gitu. Nih mama dateng nih, dia nangis, gitu. Dia merasa kali ada ibunya, gitu. Mama mau pulang ya, dia nangis, gitu. Sekarang matanya mau melek, gitu. Mau pulang ya, ada yang gak boleh nakal. Dia harus sabar, lebih cepat sehat. Sedih terkadang bila melihat keadaan bayiku. Lama ia harus terbaring di dalam impu batur. Ingin rasanya memeluk Syafitri. Menumpahkan seluruh kasih sayang kami untuknya. Tapi apa daya, demi kesehatannya, kami harus bersabar. Anugerah tiada terkira. Kebanggaan tiada tara mempunyai anak Syafitri. Seorang anak adalah anugerah yang aku yakin akan membawa berkah tersendiri untuk keluarga. Ya bangga lah, lain dari yang lain, ya kan. Gak ada kan yang lain dari dia. Mudah-mudahan tuh anak bisa membantu kita, orang tuanya, gitu. Kalau dia dikasih umur panjang, dia bisa bantu di urusan dunia. Kalau dia dikasih umur penting, dia bisa nolong kita di akhirat, udah gitu aja. Kami akan berusaha semampu kami memelihara titipan Tuhan ini. Tidak banyak bekal yang bisa aku berikan untuk anakku Syafitri. Tapi paling tidak, aku akan membekalinya dengan rasa percaya diri. Meskipun keadaannya berbeda.